Intro Ada baiknya memetik hikmah dibalik cara menuju Allah ini dan demi mendukung pertobatan dan kuatnya ikhlas sangat baik jika seorang hamba melakukan khulwat untuk menyendiri bersama Tuhannya saja selama beberapa masa bisa semasa uzlah semasa khulwat semasa ashabul kahfi atau semasa ashabul hur selama masa itu selalu melakukan zikir, murokabah tobat dan istighfar selama sirinya hamba terjemar oleh noda berupa dosa atau aib maka ia wajib segera bertobat dan istighfar dari segala dosa adapun dari dosa maka hukumnya wajib secara syar'i sedangkan dari selain dosa maka dikategorikan dengan istighfarnya nabi sallallahu alaihi wassalam untuk menjaga keselamatan diri dari dosa sebagaimana nabi sallallahu alaihi wassalam melakukan istighfar setelah beliau mendapatkan kabar gembira bahwa beliau diampuni dari segala dosa bagi yang akan datang atau yang telah lalu lihatlah nabi sallallahu alaihi wassalam yang terjaga dari dosa dan tidak pernah melakukannya sama sekali adapun buah dari khulwat atau uzlah adalah dapat merengkuh beberapa keutamaan yakni meliputi empat hal satu tersingkapnya tabir dua turunnya rahmat Allah tiga munculnya mahabbah empat listen yang tulus dalam berujab Allah subhanahu wa ta'ala berfirman maka ketika dia Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Yaakub dan masing-masing kami angkat menjadi nabi dan kami anugerahkan kepada mereka sebagian dari rahmat kami dan kami jadikan mereka buah tutur yang baik dan mulia Quran Surat Mariam ayat 49 sampai 50 terima kasih Wallahu'alam Peace Soap Peace Soap